Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa alimuhammad Kembali lagi kita pada episode kedua Tirakat dakwah yang bertema nasehat Imam Ali bin Abi Talib kepada pemuda Seperti episode pertama saya mengambil dari kitab Nahjul Balago Episode kedua ini masih sama Yaitu nasehat kepada sahabat Imam Ali yaitu Kumail bin Ziyad Tentang ilmu dan harta Seperti biasa saya akan membacakan teks asli nasehat Imam Ali Lalu saya maknai dengan kerendahan ilmu saya Sehingga jika ada salah dari pemaknaan saya Boleh ditinggalkan Namun teks asli nasehat Imam Ali Tentu mudah-mudahan melekat pada diri kita masing-masing Nasehatnya sebagai berikut Wahai Kumail Kaum penumpuk harta benda Telah mati di masa hidupnya Sedangkan orang-orang yang berilmu Tetap hidup sepanjang masa Sosok tubuh mereka telah hilang Namun kenangan kepada mereka tetap di hati Sungguh luar biasa Nasehat dari Imam Ali ini Menggambarkan bahwa Kaum penumpuk harta itu Sejatinya telah mati di masa hidupnya Jadi hidup tapi sejatinya sudah mati Sedangkan orang yang berilmu Ini bedanya Tetap hidup sepanjang masa Meskipun telah mati Nah ini menarik Untuk membaca realitas hari ini Banyak para ilmuwan Pemikir ulama Dan tokoh-tokoh akademisi lainnya Menggambarkan bahwa Begitu istimewanya akal manusia Bahkan ada yang menggambarkan bahwa Sejatinya manusia itu adalah hewan Namun berakal Jadi hewan yang berakal Sehingga ketika akalnya tidak digunakan Maka sejatinya manusia itu Bukan manusia Tapi hewan Dalam agama kita Juga kita percaya bahwa Manusia itu Tidak hanya makhluk jasadi Atau makhluk biologis saja Tapi yang terpenting dalam diri manusia Bahwa manusia itu adalah Makhluk ruhani Makhluk ruhani itu Dibekali namanya akal Yang tadi dikatakan oleh banyak para ulama Akal itu istimewa Maka tentu lapas Nasihat Imam Ali ini Mengatakan bahwa Orang-orang atau kaum-kaum Yang menumpuk harta benda Memuaskan Kebutuhan Kebutuhan jasadinya saja Bahkan berlebihan Dalam memenuhi Kebutuhan jasadinya saja Sebenarnya Telah mati Di masa hidupnya Atau sebenarnya Sudah tidak Lagi Hidup Meskipun Jasadnya telah hidup Sedangkan orang-orang yang berilmu Yang memenuhi Kebutuhan Ruhaninya Yang memenuhi Kebutuhan akalinya Akalnya Tetap hidup Sepanjang masa Meskipun Telah menindak Hari ini Kita banyak melihat Pemuda-pemuda Yang memamerkan Harta benda Yang sibuk Menumpuk Harta benda Lalu dipamerkan Disombongkan Ternyata Jika kita mengamati Dari nasihat Imam Ali Mereka ini telah mati Bahkan hari ini Mati malunya Ternyata Yang dipamerkan Adalah Kebohongan Ternyata Yang ditampakkan Harta benda Adalah Penipuan Demi mengejar Kekayaan Harta benda Namun kita lihat Tokoh-tokoh Ulama Akademisi Intelektual Yang fokus Yang disibukkan Kehidupannya Mencari ilmu Dan membagikan ilmu Meskipun mereka Telah meninggal Namun jasanya Namun pemikirannya Namun namanya Dikenang Meskipun telah meninggal Itulah Nasihat Imam Ali Kepada pemuda Dan hari ini Ternyata Nasihat itu Masih sangat relevan Di hadapan kita Ada kelompok yang sibuk Menumpuh harta Ada kelompok yang sibuk Mencari ilmu Ilmu Allah Maka kita bisa Memilah Mana yang harus Kita ikuti Sebagai pemuda Mari kita sibukkan Kehidupan kita ini Untuk Mencari Ilmu Ilmu Allah Agar kita Benar-benar hidup Menjadi manusia Dan agar kita Hidup Sebenar-benarnya Hidup Terima kasih Mungkin cukup sekian Banyak kekurangan Dari pemaknaan saya Namun tidak Merendahkan Tingginya Nasihat Imam Ali Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma Shulli ala Muhammad Wa alim Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrabbilalamin Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Terima kasih.